Polsek dan Pasar Selatan meringkus pengendara OJ Online bernama Deddy Andi Automo, 27 tahun Jumat 3 Maret. Lantaran nekat mencuri dompet dan menguras isi kartu ATM milik seorang warga di Jalan Suwong, Batan Kendal, Sesetan. Kalik Raskrim Polsek dan Selakapi Imade Putra Yudistira menjelaskan, peristiwa ini bermula saat korban Hardis Ahmad Gamel, 26 tahun baru pulang dari bekerja di Jalan Tengku, Umar dan Pasar Barat, selasa 31 Januari sekitar pukul 21. Sebelum menuju kosnya di Sidekarya, ia mampir membeli bubur ayam di dekat pangkalan TNI ALC Setan. Saat membeli bubur, korban sempat mengeluarkan dompet untuk membayar. Usai membeli bubur, Hardis singgah ke apotik di daerah Suwong, Batan Kendal. Namun di tempat itu dia baru menyadari kalau dompet miliknya telah raib. Korban kemudian bolak-balik mencari dompetnya di seputaran jalan dan menanyakan juga ke penjual bubur tapi hasilnya nihil. Hardis memutuskan untuk kembali ke kos, tak disangka sekitar pukul 21.50, ia mendapat pemberitahuan dari sebuah bank melalui handphone bahwa telah terjadi transaksi sebanyak 3 kali dari rekening miliknya dengan total 7,6 juta rupiah. Masalah ini dilaporkan ke polisi, hasil penyelidikan, tim opsional reskri polsidensel didapat informasi bahwa pelaku berada di seputaran jalan Mertesari Sidekarya, Jumat 3 Maret. Deddy dibekuk polisi di kawasan tersebut, saat diinterogasi Deddy mengaku mengambil dompet korban lalu menarik uang melalui ATM korban dengan memasukkan pin berdasarkan data tanggal lahir korban dari KTP yang juga ada di dompet. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Tim Bali Ekspres melaporkan 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 Tim Bali Ekspres melaporkan